Intro Yuk kita cari tau Halo guys, balik lagi di konten Raphuni di segmen Funtalk Kok Funtalk sih? Kenapa udah Funtalk? Ya karena suka-suka FUNI lah Jadi sekarang kita sabar belum di kenalin adegesnya Kuyur Nah jadi kita ini kayak ngobrol-ngobrol santai aja Tapi kuyur harus menjawab dengan cepat Siap Gak boleh pakai mikir Kumenahan rasa sakit Kumenahan rasa sakit Rasa sakit Ya kuyur ya, pokoknya kalau kuyur gak bisa jawab Atau kuyur mengendali pertanyaannya, kuyur harus dihukum Lanjut langsung mulai ke pertanyaan pertama GPX atau EVOS? GPX dong Kenapa? Ya GPX Ya harus ada alatannya Ya GPX lah om timku Bodoh Tapi kuyur kan punya banyak memori di EVOS Ya beneran GPX Gak bisa GPX Kalau misalnya gak ada GPX EVOS Kenapa? Ya karena tim Dulu yang aku bela Atau Selama ini kuyur tuh pernah bohong gak? Ke mas Eko ke postif Ya pernah lah Masa orang gak pernah bohong Kalau misalnya diajak ketemu Tapi males Terus kuyur kayak banyak alasan Oh pernah Sangat sering Contohnya gimana alasan? Aku gak boleh sama Indonesia Mantap man Gak memang terbaik man Padahal boleh sebenarnya Ya boleh Tapi ya Itu kadang boleh-boleh gak boleh Jadi aku lihat reaksinya Indonesia Misalnya Wah mukanya gak emak Maksudnya dia ngomong boleh Tapi ngomong gak boleh Tapi kalau misalnya Karena pure mugger Sering? Enggak Ya pernah Tiba-tiba mugger Aku ngomong gak Tapi aku bohong Kayak ngomong gak boleh Kerja bagus Biar gak ditanyain Kalau gak mugger Ayo langsung Emang kenapa gak mau ketemu? Kenapa gak mau ketemu? Sampe gila Dari Jakarta Ke Serpong 40 menit Kan makanya supir? Enggak Ya Di mobil duduk Pokok sakit Kalau dari kuyur pribadi Lebih Baik berantem sama mas Eko Sama kustif Lebih baik berantem sama kustif Kenapa? Gak tau kalau Eko kayaknya baperan orangnya Emang kustif enggak? Ya enggak Kalau kustif Maksudnya kalau marah kayaknya ya udah lewat gitu Kalau Eko gitu Emang dari antara kan yang bertiganya paling baper sih Wah? Yang paling baperan Yang paling baperan siapa ya? Sama semua kayaknya Apa sih? Kan tadi kalian udah bilang Masa kalau lebih baper ya Pada kustif? Enggak tapi kustif juga baperan juga Sama aja Baperan tapi dalam hal berbeda Aku juga baperan Nomor satu rajanya Oh ya udah gua aja Gua aja Pas gak ada jawaban aman ya bro Kapan terakhir kali kuyur nangis? Terakhir kali terakhir nangis Oh itu Itu kayaknya minggu lalu Pas nonton drakor My Demon Ada keluar air mata tuh Itu kan kayak cuma berkaca-kaca Kalau nangis Enggak tau Nangis-nangis beneran tuh lupa Lupa-lupa nggak inget Yang aku tuh berantem sama Cinesya bukan? Oh iya iya Betul-betul Nangisnya banyak Nangisnya banyak Banyak Kurang ajar Emang kenapa bisa sampai berantem? Hah? Emang kau bisa berantem? Kenapa bisa berantem? Ya karena hal yang tidak benar Hal yang tidak benar dilakukan oleh siapa? Aku Apa itu? Enggak boleh tau Rahasia Apa hal yang paling kuyur takutin dari Cinesya? Parah Yang bener aja Baru itu jawab yang bener lah Baru itu jawab yang bener lah Baru itu emang semua orang Baru takut kalau marah Baru aku takutin karena dia kalau marah mengerikan Ya contohnya gimana? Contohnya Ya dijemkin aja Bukannya Bukul aku Bukul aku Terus berbaikannya selama berapa lama? Berbaikannya seminggu Berarti kalau misalnya kuyur berusaha ngajak ngomong dalam seminggu itu juga nggak bakal disautin Enggak Ya jawabannya kayak flat Baguslah itu namanya cewek Yang bener Yang berprinsip yes Apa tanggapan kuyur orang-orang bilang kalau Gpx rungkat? Emang bener? Ya mungkin e-sportnya rungkat tapi kalau Gpxnya nggak rungkat Apa bedanya? Emang kan Gpx itu sebuah e-sport Loh awalnya bentuk sebagai e-sport Terus di tengah-tengah tiba-tiba ganti alur gitu Jadi sekarang kalau di e-sport nggak menghasilkan uang Jadi sekarang Gpx itu apa? Jadi sekarang Gpx itu apa? Ya Gpx? Ya perusahaan Gpx Bukan Gpx Jadi sekarang bisa Gpx e-sport bisa kan masih ada dua tim Masih ada ladies sama MRPx Ya kalau diomong rungkat dia belum bisa kan masih ada dua Tapi kalau kemungkinan rungkat ada ya ada semua tim masih ada lah Ya kan? Kalau Gpx sekarang jadi kita kayak lebih kayak publisher server gitu Hmm.. Jadi sekarang sekarang fokusnya di eksekutif Eksekutif itu nanti banyak lah Nanti mau bikin Bimsil, Agnaro, sama RF Timnya dirungkatin? Hmm? Timnya ya gimana ya gaji terus mahal-mahal Gpx Nggak pernah juara lagi ya? Nggak pernah juara lagi Berarti dibubarin Gpx kalau juara dua bubar ya Tuh guys jadi kalau misalnya ini videonya up sebelum WSL ya Kalau misalnya WSLnya gagal juara udah pasti rungkat Lebih milih dimarahin sama Mas Eko atau dimarahin sama Cinesya? Mas Eko Emang kalau dimarahin sama Mas Eko nggak pernah lama? Nggak Nggak sengeri Cinesya kalau marahnya Penghasilan Diamond, Donkey, Gendut, Store bisa sampai 1M per bulan Nggak! Nggak sampai Paling banyak berapa? Paling banyak ya nggak tahu ratusan lah Ya ratusannya tuh diangka berapa Nggak tahu, nggak boleh tahu Yaudah begini ya Jawab up, down, up, down 500 juta? Nggak tahu Nggak tahu 700 juta? Nggak tahu Nggak tahu 800 juta? Nggak tahu Tapi sampai 1M? Nggak Seramir-ramirnya Ivan nggak pernah 1M? Nggak Aura Store kali 1M? Lebih Oh iya Nggak tahu Alah nggak orang Diamond sekarang paling gede loh dari Youtube Store Gila lo paling gede, ku Aura lah Dangki Dangki ya, oke Ya amin, amin, amin Penghasilan terbesar mending dari Diamond atau tambah udang Tambah udang Tambah udang berapa kalinya Diamond? Nggak tahu Bisa sampai dua kali lipat? Nggak tahu, mungkin Tiga kali lipat? Mungkin Dua, dua, tiga kali Berarti ya sekiranya per bulan itu tambah kudang bisa lah Kayak 2M, 3M gitu ya Nggak tahu Berarti bisa nggak 2M, 3M, tambah kudang Berarti kalau kalian jumlah-jumlahin 3M Terus tambah Diamond, 1M Ya paling nggak kasih uang bagi yang kuyur per bulan 3M lebih Amin 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 sumpah Amin Tilih Itu Capres siapa? Prapok Kenapa? Hah? Kenapa? Kalau aku jujur Ada perasaan ibad Kasian Karena? Dulu nggak kalah dua kali Yaudah kali ini kasih kesempatan Terus? Ya daripada pilihan-pilihan lainnya Emang pilihan-pilihan lainnya kenapa? Halo Cuma bisa ngomong doang Ngomong doang Ngapa? No action Pinternya cuma moles Moles-moles gitu Moles-moles Tapi nggak menyelesaikan masalah aslinya Moles apa? Moles contoh Oh Contoh Katanya perlu kasih contoh Iya, iya, iya Contoh DP 0% Waktu itu tanyain Di bawah 5 juta gimana? Nggak dijawab ke dia Pinter jadi Dia itu sengaja kayak Tahu jawaban ambigu Supaya kayak Kalau ambigu ini Tandanya orang-orang yang Yang ngerti bodoh itu Memilih dia Minta Terus kayak Masalah Terus dia kan janji Nggak ngelanjutin reklamasi Ya pinter sama dia di sekel dulu Tapi setelah itu dibuka lagi Oh Tapi kontribusi yang zamannya Ahok Diperjuangin 15% Jadi 0% Aku nggak ngerti guys Bukan Begitu Bukan anak politik Terus kalau misalnya itu kan untuk Paslon 1 Terus kenapa nggak memilih paslon 3 aja? Ah paslon 3 Pupuk bawang masih antut Pupuk bawang maksudnya gimana? Nah itu cuma ikut-ikutan aja Nanti-nanti yang 5 tahun lagi ke depan Oh 5 tahun lagi? Bisa lah Pilih paslon 3 Nah iya 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 Pilih Gibran atau Khaesang? Khaesang Kenapa? Hah? Kenapa? Ya lebih rotot gitu keren gitu Oh itu secara perawakan aja Tapi kalau misalnya itu Ya secara orangnya juga kan Bisnismen Iya Tapi kalau Khaesang Misalnya bisnismen Kalau Gibran Sosoknya kualitas Iya Berarti bagus Gibran Sosoknya Jokowi kan Kurang-kurangnya Badannya ceng-ceng-ceng Kalau ngomong Tapi karena pintar Pintar Kok Yur pernah dikunciin Cinesia Bener atau salah? Enggak 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 Pilih Cinesia atau Econ? Hmm.. Pilih 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 Indonesia Kalau Econ bisa bikin lagi? Iya betul Kamu mau nambah anak berapa lagi? Cinesia gak mau nambah Kalau Khaesang mau? Mau Mau berapa lagi? Mau nambah satu lagi Cewek cowok? Cewek Kenapa? Satu ada cowok, satu cewek Tuh ya kenapa kalau duranya cowok? Aku mau punya anak Aku punya anak cowok semua Enggak Hal apa yang Khaesang sembunyiin Sampai saat ini dari Cinesia? Yang Cinesia gak pernah tahu Kan Cinesia juga gak bakal nonton konten ini kan? He? Bisa aja Dipasin di tag Oh yang disembunyiin Sama Cinesia Apa ya? Aset-aset kali Jadi sebenarnya semua aset yang Khaesang punya tuh Yang Cinesia tau cuma beberapa? Beberapa Jadi dia gak juga gak mau tahu Yang penting dapet duit lancar gitu Terus Khaesang pernah gak searching hal yang aneh-aneh gitu di internet? Maksudnya ya Oke pernah lah namanya cowok Ya bener sih Searching apa ya? Kayak gue tuh pengen tahu kayak Oh itu Awal terciptanya apa? Alam semestal Terus itu kan gak aneh Kerja bagus Maju! 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 Ya gak aneh ya Yang aneh itu ya kayak gitu-gitu Tapi kayak Masih kayak Ya terus aku kadang ke Google Map Aku suka kayak Google Map Lihat tiap pulau-pulau yang Terpencil-pencil gitu Pernah gak buka Google Map Terus buka rumahnya Kuyur sendiri di Zoom? Oh pernah! Tapi kayak Kalau Google Map Aku suka lihat-lihat yang Pulau-pulau terpencil Yang belum aku tahu Terus Saya tuh kan Oh nama pulaunya ini Aku Google Jadi aku pengen tahu kayak Di sana tuh Pulaunya gimana? Ada orangnya? Gak ada Ya tapi ya beberapa ada orangnya Kalau aku pernah Search Google Map Rumahku sendiri Dan ada papaku yang lagi buka pager Dengar-dengar kan Mbak Sreng mau dirungkatin kan Tadi yang misalnya kalah Ya makanya juara dong Kalau misalnya Mau ngekeep player Untuk Siapa tahu Tiba-tiba ada duitnya lagi Buat melanjutin Mbak Sreng lagi Mau ngekeep siapa? Bisa Mikir Kalau misalnya Mbak Sreng tuh Ntar kan dirungkatin Kuyur mau langsung lepas semuanya Atau Kuyur masukin transfer list buat dijual Dan Kuyur kan pernah janji tuh Kalau misalnya player mau dilepas Bakal langsung dilepas Lepas aja Jadi kalau misalnya ada rungkat Baru-baru rungkat Dilepas Kalau ada tim yang tertarik Gak perlu bayar Kok bayar dulu Gak kan? Bayar dulu Gak masnya bayar dulu dong Kira-kira Kalau misalnya Kalau murah-murah aja Hal itu Abis ini bakal lanjut terus Gak tahu Ini ya Kau jujur ya Kita harus menyalahkan BTR yang suara 25 kali Gak gak Bukan salah BTR Salah kalian-kalian yang gak bisa menyalahkan BTR Gimana gak bosin orang Yang udah Yang udah Yang udah Nonton Pastinya juara BTR Nanti nonton di Instagram Oh BTR juara lagi Hahaha Tapi denger-denger tuh Denger-denger Muntun tuh Karena melihat sebenarnya BTR terlalu strong tuh Mereka mau bikin yang juara WSL tuh dimasukin ke MDL Denger kuyur bisa bersaing gak? Bisa dong Bisa dong Bisa Maksudnya bisa nyuri poin doang Atau bisa sampe masuk play off Gak Paling-paling kayak BTR ladies itu paling Skornya misalnya kayak menang 6 kali Kalah 20 Tapi maksudnya kayak perumahan tuh kayak gitu Misalnya Menang 5 kali kalah 13 kali Gitu-gitu loh Tapi bisa menang Kalau masuk play off berarti bisa? Gak bisa Silahkan BTR buktikan omongan kuyur ya Tiga kata buat funi Puni Yang menggambarkan funi Yang funi Cute Cute Terus Kurus Kurus sama Apa ya Sabar Ya kurus tapi kurus Aku udah berotot sekarang Lihat kok Kurus Aku sekarang udah berotot guys Lembut-lebut bukan kurus Lembut Eh bukan apa Bukan sabar lembut Kan gak apa-apa Bisa teriak gitu Beda kalau sama LA gitu Tapi aku sabar loh Aku cuma sering ngarein Haters-haters gobek Masa ya barusan tuh ada yang kayak bocil Bocil 15 tahunan lah kayaknya 16 tahun gitu Kayak ngedemah kan guys Terus kayak dia Mesum gitu lah isinya kayak Kak gini-gini yuk Gini-gini Akhirnya Reply lah Aku bilang Daripada kamu ngajakin gini-gini Mending kamu benerin aja tuh mukamu yang jelek Terus dia bales lagi Terus dia bales lagi Ya udah kan minta uang dong buat perawatan Biar mukamu gak jelek lagi Buduh-buduh Dari kuyur sebutin 3 fakta yang selama ini kuyur baru tahu Selama kuyur itu bisnis di e-sport Kan kalau orang-orang lihat kan selama orang bisnis e-sport tuh dapetnya cuan-cuan aja kan? Ya enggak yang aku tahu Berat Licik Ansos Liciknya apa nambah? Liciknya maksudnya Ya licik lah Masih kayak Sedunianya licik lah Musing kepalanya Contoh-contoh Ya bukan licik Bukan ini ya Bukan licik Lebih karena kayak keadil Ya yang berduit yang menang gitu Ya sebenernya gak cuma di dunia e-sport Ya di dunia Apapun Semua bisa dibeli dengan uang Iya semua bisa dibeli dengan uang Lu punya duit lu punya kuasa Baik Terus kalau emang salah pansos itu kenapa? Pansos ya Ya udah saling-saling Ada beberapa yang kayak Oknum-oknum yang suka pansos Kamu itu pansos gak apa-apa Tapi kamu sadar diri Kamu udah memiliki Kamu itu udah memiliki value atau belum Saya gini Kalau kamu selama mempansos sama orang Tapi kamu juga bisa menghasilkan value dirimu ke orang itu Orang itu juga gak akan masalah Ini menjadi masalah itu pada saat kamu pansos Kamu berharapnya dibantu orang itu Tapi kamu tidak Tidak bisa memberikan apapun dari dirimu untuk orang itu Ya Itu namanya hukum alam Magari orang kan nama-nama pasti yang ngerasa Ih apa sih orang ini cuma mau nempel doang Lintah-lintah Ya tapi kalau Pansos boleh tapi sadar diri Maksudnya lu udah bisa Apa? Udah bisa Memberikan value juga Feedback Feedback Nah Jadi hal teraneh apa yang pernah kuyur lakuin di depan Cinesia Eh Garok-garok pantat Suka garok-garok pantat Dia tuh paling benci lihat Garok-garok pantat Jorok itu Tampak kalau Kalau Lagi Gatel gitu Gatel gitu Gatel gitu Gatel gitu Gatel gitu Gatel banget sumpah Terus ini saya lagi gatel Ya enggak Enggak Maksudnya Tapi seolah-olah dipikir Indonesia itu Garok yang dalemnya gitu loh Kan aku dipikir Masuk ini kan Karena menjauh itu cuma garok Yang di kulitnya itu Kuyur kalau ngupil Diasanya dipeperin Kuyur langsung lempar Dipentalin Gini Ngupil Tolong aku Kalau kecil lempar Kalau gede dibulet-buletin dulu Terus baru lempar Gatel bagus Maju 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 Kuyur pernah makan upil gak? Pernah nyoba Tak jilat Emang asin Enak Nggak enak lah Tapi asin Ya kan Justru orang tuh suka makan asin Orang-orang kan suka yang asin Cici lah Apa upil Ung ingus Enggak Tapi kayak pernah nyoba Tapi Jadi kalau aku misalnya kayak Ngopil gitu ya Jadi kalau ngopilnya kecil langsung Aku gini Tapi kalau Wih kok gede Maksudnya apa sih Membuat kuyur tuh Itu Mau mencoba upil Loh Dulu waktu itu Ini manusia kan penasaran rasa upil sendiri Kamu gak pernah penasaran Semua itu tuh gak pernah penasaran Semua itu tuh gak pernah penasaran Oh asin Ya udah buang Kalian pernah Pernah ya? Enak Enak Ya gak enak Cuma pengen tahu aja Dijur banget Sumpah Bukis Halo guys Jadi sekian aja Fun Talk bersama kuyur Yang belak-belakan Dan semoga itu menghibur kalian Dengan segala kebelak-belakannya kuyur Jadi karena ini segmen masih baru Aku akan mencoba untuk menjadi manusia extrovert lagi Supaya di segmen ini bisa lebih seru Buat kalian semua jangan lupa untuk share, like, comment, subscribe Terus kalian comment Mau konten apa lagi yang ada di channelku See you on my next video Bye-bye